Intro Bilang 7 bulan usia kehamilan kedua Ashanti, ia justru terlihat sangat sibuk dengan persiapan syuting video klip yang akan dilakukan di Bali akhir minggu ini. Rencananya dalam video tersebut, ia tak hanya menggandeng Anang yang juga sebagai partner duetnya, tetapi juga ketiga buah hatinya. Tak heran jika Aurel, Azriel, bahkan Arshi tadi malam ikut sibuk fitting baju bernuansa hijau laut untuk video klip mereka. Pengambilan gambar rencananya akan dilakukan seluruhnya di Pulau Dewata Bali yang selalu menjadi tempat liburan favorit keluarga Anang. Setelah syuting, Ashanti sudah berniat menikmati liburan sebelum usia kandungan memasuki 7 bulan. Maka inilah saat Ashanti fitting busana sekeluarga tadi malam. Ini bajunya udah bagus, cuma karena saya gak pede dia buka bikinnya apa? Baby doll, spaghetti, spaghetti. Karena kan dia pikir di pantai, jadi cocok. Sedangkan aku gak pede orangnya kalau tangan tuh kebuka. Jadi ditambahin lengan Sabrina nanti, pakai yang ke lidah organza gini. Udah kecil? Udah kecil. Oke ya. Ini modelnya t-shirt sih, jadinya biar nyaman kan untuk dipartemen. Dekat lagi di pantai, nah sama-sama lah. Ini yang biar nyaman gue. E, lihat di mana, Ashanti. Aku bilang aja, ada tadi, lupa aja nih? Sama-sama lah. Aman, ayo, aku bilang aja ya? Ah, aku jadi lupa ya? Ah, aku jadi ngirin. E, puter-puter. Ayo puter-puter. Ayo, puter. Puter-puter. Ayo. Puter-ikut. Ikut. Abis kan, masa Aurel JL doang harusnya gak ada kan? Jadi aku senangnya karena konsepnya tuh kayak ngambil yang jodohku itu loh Jadi nanti kayak ngambil si jodohku, botolnya itu seada tulisan jodohku itu kayak Ternyata udah ketemu sama anak-anaknya nih bertiga gitu Mereka apalagi aku juga lagi hamil lagi Jadi kayak kekeluargaannya dapet ya Terus kayak, dan kita selalu emang ke lokasi mana bawa anak-anak Family ya, lebih family Kalo dulu kan selalu romantis, berdua-berdua gitu Kalo yang kali ini tuh bener-bener family, bener-bener kita tuh happy Karena emang ya inilah yang terjadi pada kita sehari-hari kan selalu pergi bareng sama kamu Kebetulan ini pergi aku yang terakhir Karena kan kalo udah ada 7 bulan gak boleh terbang lagi Jadi nanti abis video klip ini selesai baru pulang mau 7 bulanan sekalian Abis itu udah gak bisa kemana-mana lagi, istirahat Yang pertama ya Akunya gendut banget Waktunya ya, waktunya Terus kan udah gak sempet ukur lagi, karena dikasih tau rabu malem Terus minggu malem ini fitting Jadi ya udah aku minta bunda, aduh kirimin aja deh baju yang sekarang pas gitu Langsung kirim kilat ya, kamis pagi sih bundanya Yaudah aku meraba-raba deh Pokoknya requestnya yang penting di laut ya, aku pikirin warnanya Simple Yang bagus kan ya, aku pikirin hijau laut ya Lebih unik daripada putih, bosan ya bun Setelah 7 bulan Ashanti tak akan sebebas sebelumnya Jika beberapa kota masih ia kunjungi saat hamil Maka setelah 7 bulan kegiatan warawiri Ashanti praktis dihentikan Diakui Ashanti bahwa kehamilannya yang kedua jauh berbeda dengan kehamilan pertamanya Yang menemui banyak cobaan Kondisi hamil setiap orang kan beda-beda ya setiap kehamilan Yang ini sih aku rada geradak-geruduk, rada galak katanya Maksudnya kalau cerewet dan lainnya memang iya gitu Cuma yang ini kata mas Anak, aku tuh rada kayak Ya apa tuh, apa-apa tuh harus, apa-apa harus brek gitu Mas Anak bilang gak usah ngapa-ngapain, istirahat, gak apa ini, gak gitu Mikirnya pengennya kerjaan, mikirnya pengen sekolah, pengen ini, pengen itu Gila, gak sih gitu Maksudnya hamil ini juga aku sampai malah jalan-jalan mulu Maksudnya pergi-pergimu, bukan jalan-jalan Maksudnya pergi-pergimu lulu, ke Jember, ke Malang, kemana-kemana gitu Jadi gak yang kayak ngerasa orang hamil Alhamdulillah sih maksudnya Yang mungkin beda-beda kehamilan itu yang aku bilang tadi Tapi yang ini Alhamdulillah Sampai sekarang aku juga, ini aku mau bikin video klip kan Karena kalau udah 7 bulan nanti udah gak boleh terbang lagi Berbeda dengan kesibukan Ashanti mempersiapkan syuting video klip di Bali Maka Aurel justru tengah sibuk belajar menjadi seorang DJ Keputusan Aurel serius menekuni dunia DJ Sempat membuatnya menjadi bulan-bulanan di media sosial Pasalnya Aurel dinilai masih terlalu beliau untuk mengenal dunia DJ Namun hal tersebut tak mematahkan tekad Aurel Yang bahkan sudah berhasil mendapatkan restu dari Anang, Ashanti bahkan KD Agustus nanti Aurel yang sudah genap 18 akan tampil untuk pertama kalinya Khawatir tuh, itu aku sebelumnya Kenapa orangnya, orang itu Kalau ngomong ke aku, kalau komen-komen tuh apalagi sering banget ngomong kayak gini Aurel kok mau jadi DJ sih kan Apa namanya, cewek gak bagus gini-gini gitu kan Saya menurutku udah apa ya, menurut aku lah kan, apa ya kan hobi Terus abis itu daripada kayak pergi-pergi gak jelas gitu mendingan Soalnya pergi gak boleh ya, mo Gak boleh pergi, terus tuh Cuman karena aku pertamanya juga, ah kayaknya seru ya Coba aja kan, cuman coba-coba doang Terus sempet coba-coba ternyata aku bilang seru juga Terus aku bilang sama bunda, tadinya bunda kayak, gak, gak boleh Karena kayak, ya bunda mikirnya juga, kamu cewek Ngeseknya kayak, apa sih bunda, gini-gini Aku ngomong sama pipi Tinker dia, lu deh pipi dulu Ya udah, boleh tapi harus belajar yang bener Terus abis itu Abis itu bilang sama mimi, ngapain deh Gini-gini, nah udah boleh ya, gak mungkin bunda gak Bun, udah boleh Setelah kisah Ashanti dan keluarganya Maka inilah heboh kontroversi wacana fatwa haram selfie yang unggah ke media sosial Seperti apa kontroversinya? Benarkah muncul pro kontra di kalangan selebritis? Bun, ya kan, baru cuo Mendingan punya pacar lah Bukan jomblo, awalnya belum boleh pacaran Setelahdat Seterah kommer Like, ini Selamat정 baksana Koloya N!, Sej אנחנו